Namun, Anda bisa tanpa sengaja, tanpa terduga, tahu-tahu sudah memasuki arna perseteruan dan perbantahan. Ini adalah sebuah kerugian yang tidak boleh terjadi. Jadi Anda harus paham. Para Pemeriksa, Sahabat Sonora, dimanapun Anda berada. Saya akan hongkian dan seluruh staf dan direksi Radio Sonora FM mengucapkan salam sejahtera dan selamat kepada Anda yang bersyoklinci khususnya. Kenapa bahkan? Kan kami di tahun lalu sedang cio. Mungkin itu ujalan Anda. Iya, tetapi saya khususnya percaya kepada Anda. Andaikan Anda betul-betul menyimak video yang lalu. Apalagi kalau pedoman di dalam buku yang lalu Anda pegang teguh dan laksanakan sebagaimana mestinya keberuntungan Anda. Walaupun menurut tidak akan fatalis. Namun bukan tidak mungkin justru semakin meningkat. Yang penting pada saat itu, Anda tidak bersikap tergesa-gesa dan mengamati segala sesuatunya lebih serius ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Anda pun tidak tergesa-gesa dan mengamati segala sesuatunya lebih serius ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Karena Anda sendiri mudah terjerat sindroma kekuasaan dan kepemimpinan. Artinya apa, saudara? Bisa saja orang lain yang Anda unggulkan tersebut akhirnya mempermalukan diri Anda. Kalau Anda tidak abai akan hal tersebut dan Anda juga kukuh dengan prinsip Anda. Di mana keuangan merupakan satu hal yang harus Anda pegang teguh, maka keberuntungan Anda di tahun yang lalu tentu saja tidak akan sejelek semburuk perkiraan. Dan di tahun yang satu ini, potensi untuk meningkatkannya jauh lebih terbuka. Namun terlepas daripada itu, saudara sekalian. Kalaupun Anda terpuruk, saya berharap Anda tidak patah semangat. Anda harus bangkit dan Anda harus paham bahwa di tahun ini Anda tidak lagi akan diderak oleh ketidakselarasan. Ketidakselarasan tahunan. Artinya Anda punya peluang yang jauh lebih baik untuk mengubah semua kekalahan Anda sebelumnya menjadi sebuah kebenangan yang signifikan. Untuk itu, sahabat sonora yang bersio kelinci, saya berharap Anda sudi membuka buku tahun kerbau logam. Imlek 2572. Yang kali ini, saya berikan predikat sebagai tekad bulan, enyakan akal, gilangkan peluang. Ya, bukunya sendiri ini berlaku mulai 12 Februari 2021, sampai dengan 31 Januari 2022. Paham dah, saudara? Nah, sekarang saya mau membacakan iat sukses Anda tersebut. Jangan berlagak bagai mentimun melawan durian. Jangan berlagak bagai mentimun melawan durian, bonyok. Itu betul. Ya. Jangan seperti orang yang memang merasa lemah, merasa sok tahu, merasa sok kuat, melawan orang yang memang sudah benar-benar kuat. Kita harus bisa tahu diri, itu yang dimaksudkan. Karena, saudara, rendam perseteruan jauhi perbantahan. Dengan kata lain, saudara, di tahun ini, walaupun Anda tidak lagi ditegak oleh cium, tidak lagi Anda ditegak oleh konflik-konflik di dalam benak Anda sendiri. Namun, Anda bisa tanpa sengaja, tanpa terduga, tahu-tahu sudah memasuki arna perseteruan dan perbantahan. Ini adalah sebuah kerugian yang tidak boleh terjadi. Jadi, Anda harus paham. Jangan berbantahan dan jangan berseteru. Masifkan sergapan, waspadai gerak pembokongan. Karena Anda sudah tidak cium, Anda harus berani menyergak. Anda harus punya kecerpatan yang luar biasa. Kalau Anda menyimak buku ini, dan sesuai dengan kata kondisinya tadi, Anda harus punya tekad bulan. Tekad bulan itulah yang harus Anda manfaatkan untuk menyergak semua peluang-peluang yang ada. Bahkan yang tersembunyi sekalipun. Tetapi, di samping itu, kecermatan Anda harus betul-betul dipertajam. Agar segala hal yang bersifat pembokongan tidak pernah coba-coba mengitari Anda. Jangankan menghujat, mengitari pun, hendaknya tidak terjadi. Hindari mudah percaya. Siap sati aksi pendelegasian. Jadi, walaupun Anda tidak cium, Anda tentu saja harus bersikap kritis. Jangan asal percaya. Nah, oleh sebab itu, janganlah Anda mendelegasikan berbagai hal yang bersifat penting. Hak dan kewenangan harus di tangan Anda sendiri. Anda memang patut waspada. Kasar kata, depan harus Anda lihat. Belakang pun, samping pun. Jangan sampai orang dekat Anda sendiri yang kemudian mencelakakan Anda. Karena orang jauh, toh, tidak akan bisa mencelakakan Anda. Anda pasti curiga sama orang lain. Sama orang jauh. Yang bisa mencelakakan Anda adalah memang orang-orang dekat Anda. Nah, kalau Anda bisa mempendomiani hal itu, maka kalimat selanjutnya Anda seksamai. Hindari mudah percaya siap sati aksi pendelegasian. Niscaya. Nah, niscaya. Segudang celah bentangkan kesempatan. Jadi, banyak celah. Nah, kalau kita berbicara celah, artinya banyak peluang yang tidak tampak gamblang di depan mata, tetapi ada. Nah, celah-celah itu yang harus Anda seksamai. Ya, dengan secermat mungkin. Oleh sebab itu, kepedulian Anda harus senantiasa terfokuskan. Demikian saudara yang bersio kerinci. Namun, seperti senantiasa saya sampaikan. Apabila jumlah nilai keberuntungan Anda di atas lima, Anda tentu akan lebih leluasa bergerak. Tetapi, kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di bawah lima, saya berharap Anda harus banyak lihat-lihat, harus lebih banyak curiga. Jangan gampang bergerak. Kalau itu, Anda camkan benar, kesuksesan akan senantiasa berpihak kepada Anda semuanya. Sukses selalu kepada Anda yang bersio kerinci. Para pemirsa, sahabat sonora di manapun Anda berada. 12 show akan saya sampaikan. Dan tentunya, apa yang saya sampaikan adalah inti sari daripada peramalan yang telah saya uraikan pada buku yang satu ini. Buku Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 Patut Anda mengerti bahwa pemakaian buku ini bukan sekedar untuk tahun 2021. Melainkan, mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Ada baiknya, apabila yang saya sampaikan, Anda sinergikan kembali dengan ulasan yang telah saya sampaikan pada buku ini. Bahkan, Anda lebih baik lagi, kalau kalendernya pun Anda manfaatkan pula. Kenapa? Karena di dalam buku ini berisikan berbagai solusi, berbagai pedoman yang sebaiknya Anda camkan betul. Namun, pada kalender terdapat pedoman. Kapan saat Anda selaras, di mana Anda sebaiknya melakukan berbagai hal yang penting-penting. Apakah Anda itu sebagai seorang pribadi belakang, ataupun sebagai seorang pebisnis praktis. Ini penting sekali, sehingga Anda tidak akan memulai segala sesuatu yang penting, atau melaksanakan berbagai hal yang penting pada saat yang cium, pada saat yang tidak selangas. Jadi, tolong dipahami agar keduanya Anda anggap sebagai satu kesatuan. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih telah menonton!